Setelah sempat berada di 10 besar daerah angka inflasi tertinggi di Pulau Sumatera, akhirnya Kabupaten Banyuasin berhasil keluar dari 10 besar. Prestasi ini karena tidak lepas dari upaya pasar murah yang dilakukan oleh Pemkap Banyuasin beberapa waktu lalu. Setelah sempat berada di 10 besar daerah angka inflasi tertinggi di Pulau Sumatera, kini Kabupaten Banyuasin berhasil keluar dari 10 besar karena adanya upaya pasar murah yang dilakukan oleh Pemkap Banyuasin beberapa waktu lalu. Upaya menggelar pasar murah ini sendiri sudah dilakukan oleh Pemkap Banyuasin sebanyak 2 kali di sejumlah lokasi padat penduduk. Tahun 2022 Kabupaten Banyuasin telah mendapatkan rilis angka daerah inflasi tertinggi di luar Pulau Jawa dan Banyuasin menduki 8 besar daerah inflasi tertinggi. Di luar Pulau Jawa. Tentunya ini merupakan satu hal yang tidak baik ya karena harga yang tinggi. Jadi oleh karena itu Bupati Banyuasin telah menginstruksikan kepada kami untuk melaksanakan pasar murah. Kami sudah mengandeng berbagai multi pihak, salah satunya bulog, kemudian lagi distribu stor sembako, telur, cabai, dan sebagainya. Banyak goreng juga. Dan telah kami laksanakan 2 kali dalam bulan Februari ini. Terakhir rilis dari Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Banyuasin tidak lagi masuk ke 10 besar daerah tertinggi inflasi. Setelah berhasil keluar dari daerah dengan angka tinggi inflasi, Pemkap Banyuasin dalam waktu dekat juga akan kembali melakukan operasi pasar guna menghindari tekanan inflasi jelang Ramadan. Sulaiman Pal TV